Intro Nama Eli Sugiki sebenarnya tidak pernah habis-habisnya menuai kontroversi. Kisah asmaranya yang penuh likaliku selalu menjadi perhatian publik. Beberapa kali gagal menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda darinya tak membuat Eli kapok. Hingga asmaranya kembali kandas dengan seorang pria berondong bernama Irvan Sebastian. Pertanggahan itu dipicu karena Irvan cemburu dengan mantan suami Eli Aldorosi. Dan Eli selalu dekat dengan beberapa pria lain. Akan tetapi, fakta lain terungkap melalui Instagram story-nya. Eli menuliskan bahwa Irvan lah yang telah mengkhianati dirinya bersama wanita lain. Eli mengantangi beberapa bukti bahwa Irvan selama ini tidak pernah setia dengannya. Apakah benar hubungan Eli dengan Aldo hanya sebatas rekan kerja saja? Atau sengaja untuk menaikkan popularitas Aldo? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Baik, kini kita sudah bersama dengan artis sensasional yang penuh dengan sensasi. Akan mencoba mengklarifikasi bersama kita. Siapa lagi kalau bukan dari sudut merah. Eli... Gigi maju. Eli Sugigi. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mp. Eli, kita baca artikel dulu kali ya. Kita lihat ini dia, check it out. Eli Sugigi putus karena diselingkuhi dengan lima cewek. Irvan benar-benar ya, satu lagi setengah lusin. Coba pertanyaannya Mp. Eli. Emang benar. Sebenarnya gimana hubungan lu sama Irvan? Apakah memang ada orang ketiga? Masalah orang ketiga itu sebenarnya udah lama dari November aku udah memutuskan. Van terserahnya lu mau punya cewek, udah bebas. Tapi aku masih ngejaga di orang-orang yang tahu kita pacaran. Jadi dari November itu aku udah memutuskan sama Irvan. Sebenarnya dari November itu udah berkarenus. Karena udah ketahuan November, udah ketahuan Irvan jalan sama temen aku sendiri yang aku kenalin. Kalau jalan doang belum tentu pacar kan P. Eli? Tau. Tapi kan dia nemenin. Bukan nemenin, tidur kok. Dia tidur di salah satu hotel bersama-sama. Oh iya. Tapi kita netral ya, kita netral ya P. Ini netral ya. Waktu itu Irvan pernah datang kita undang di Pagi-Pagi Pas Depi. Dia menjelaskan terus juga kita lihat instansori P. Eli katanya Irvan yang selingkuh. Secara dari mulut Irvan sendiri katanya P. Eli sendiri yang katanya deket sama, eh balikan lagi sama Aldo. Mantan pacar P. Eli waktu itu. Oke sebelum kita kesitu ya kita lihat dulu video pernyataan Irvan. Oke ini lihat. Cek it out. Dia cuma memutar balikan fakta. Maksudnya? Kan dia sekarang kan deket sama mantannya. Aldo itu? Iya yang dia bilang cinta mati. Oke. Deket itu gimana? Kenapa? Deket itu gimana? Deket ya dia jalan terus sama Aldo. Tapi jalan-jalan cuma alibi kamu kali jalan-jalan kamu yang joket sama cewek. Banyak-banyak yang bilang temen deketnya juga kayak Bang Pardansi. Van kok Poeli berubah ya gitu sama kamu berubah sifatnya sekarang. Jadi kapan emang berubahnya? Pas semenjak di Jogja itu sama Aldo. Kapan Jogja nya kita gak tau loh. Pas di video klip. Bikin video klip. Bikin sama Aldo. Jadi lu tadi bilang dia berdeket lagi sama Aldo. Emang lu udah pasti dia deket lagi sama Aldo? Orang banyak yang bilang dia apa jalan diem dia. Tuh. Nih. Lu bilang Irfan yang selingkuh padahal kata Irfan lu yang sering jalan sama Aldo. Sebenernya intinya digarisbawahi siapa yang selingkuh antara lo atau Irfan? Nah ini yang masalah jadi besar banget ke istrinya Aldo. Aldo udah punya keluarga. Aldo emang mantan suami aku. Sebelum istri yang ini menikah lebih dulu aku menikah sama Aldo. Kesian dong kalau dia bilang dia jadi batu loncatan sama Irfan. Bahwa Irfan yang pernah selingkuh sama lima perempuan. Tapi aku jalan sama Aldo untuk video klipnya Irfan juga. Video klip aku juga di Jogja dan Bali. Kenapa sekarang jadi batu loncatan Aldo, Aldo, Aldo untuk menutupi. Ternyata Irfan tuh seneng kayaknya putus sama saya. Dia seneng banget nih. Aku udah tau kayak foto dia jalan sekarang ke cafe tanpa saya. Itu yang saya larang. Emang saya suka larang dia. Jangan Fan, jangan sampe ke tempat cafe yang gak bener. Lu kan tau selama ini seluruh Indonesia tau lu pacar gue apa. Kata orang nanti pas ketauan saya banyak agun gosip kan. Banyak agun gosip suka foto-foto jangan lah. Jadi aku tuh kesian sama Aldo. Aku setiap hari ribut loh sama istrinya Aldo. Sorry po, tadi lu sempet bilang katanya kayaknya Irfan itu putus sama gue seneng. Perasaan gue kayaknya Irfan cinta bener banget sama lu deh. Kalau cinta mana buktinya? Eh kalau nanya mana buktinya kita punya nih. Ada videonya waktu ditanya Irfan mau gak balikan lagi sama Po Eli. Gak mau. Ya coba kita liat aja dulu, kita liat dulu dong. Ngabar Po istighfar. Astagfirullahaladzim. Lu sering teleponin lu bener. Bener, iya. Kenapa? Jadi kayak tukeran pasangan lu gimana ya? Dia bilang, Van ini Aldo kok jalan lagi sama Eli? Lu gak marah. Kata dia gitu kan. Oh dia curhat? Iya curhat. Terus maaf ya mbak, saya tuh udah gak ada hubungan lagi sama Po Eli gitu kan. Jadi gak usah lah manas-manesin saya untuk ribut sama Po Eli gitu. Terus apa kata istrinya? Oh yaudah kalau kayak gitu. Gue kalau dia ngeliat dia bahagia gue lebih bahagia. Oh jadi istrinya juga nanya juga ke lu gitu? Iya sama-sama curhat. Lu masih cinta gak sama Irvan? Enggak. Enggak. Po Eli jangan jawab buru-buru. Enggak, Po Eli coba pikirin dulu. Iya dipikirin dulu. Pikirin dulu, coba dirasain. Enggak, Irvan itu jawaban Irvan bilang tadi. Aku nonton, aku langsung telepon loh. Aku nonton di rumah, aku langsung telepon orang-orang sini. Itu jawaban Irvan langsung begini. Ditanya Pak Bili kan? Kalau Eli minta maaf, akan balik kan gak? Oh enggak deh. Aku denger loh, aku baca sendiri. Sama-sama ekois buang. Lagi marah, mungkin di rumah saat itu lagi marah, Li. Enggak, aku udah capek kan aku bilang kemarin aku juga di acara Brownies. Maaf ya, aku udah gak mau ditemuin sama dia. Makanya aku kesel sama kreatifnya. Aku makin, emang gak tau. Aku gak tau. Dibilang orang ini drama, ini settingan. Aku capek. Capek tau Bang Bili. Tiap hari ini bilang settingan lagu lah. Inilah lagu aku juga belum keluar. Belum rilis juga. Belum rilis tapi belum keluar. Tapi kenapa orang selalu menyalahkan ini untuk naikin rating dan naikin lagu. Mungkin ada proyek tersendung gitu. Terakhir gue tanya lagi, Poili. Tapi kalau misalkan Irvan minta balikan. Gue nanya secara langsung sama lo. Irvan minta balikan. Irvan masih cinta sama lo. Lo bakalan mau gak balikan lagi sama Irvan? Cinta itu butuh bukti. Bukan kata-kata. Buktiin aja kalau emang dia jelas sama aku buktiin. Aku nih gak mau ngejar. Walaupun gue jelek ya gak mau ngejar laki-laki. Eh cinta dong sama gue. Balik dong sama gue. Itu gak pernah. Gak pernah. Tapi aku deket gak mau. Gak mau dulu. Mungkin ini mungkin masih ada sisi emosional atau mungkin dari kasus yang kemarin. Coba sekarang gini Poili. Biar lebih enak lagi gimana kalau kita udah tersambung sih sebenarnya sama Aldo. Kita coba telepon Aldo ya. Sekarang telepon Aldo buat telepon nanti bagi lagi istrinya marah-marah sama aku lagi. Terima kasih kan dateng kesini kan semuanya mau biar jelas. Jadi biar semua orang tau bahwa memang lu tuh sama Aldo. Memang iya emang temen lu. Tidak ada apa-apa ya. Karena kan Aldo punya istri juga. Ini Aldo apa Irvan ya. Halo. Jadi biar kita temuin aja disini semua. Halo. Halo Aldo. Aldo apa Irvan nih? Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi. Yap selamat pagi. Ini Aldo suaranya. Wih langsung. Halo. Halo apa kabar bro? Alhamdulillah baik sehat. Halo ini lagi live nih di bagi-bagi Pak STP ada Pak Ely. Halo sebenarnya hubungan lu sama Pak Ely ini sejauh apa bro? Katanya nih katanya Irvan. Lu katanya balikin lagi atau lagi deket lagi sama Pak Ely bener gak? Kalau deket sih. Ya kita emang dari deket ya karena udah kayak saudara dah. Kayak saudara kayak temen gitu loh. Kebetulan kemaren emang ada ini aja kerjaan aja buat videoclip. Nanggapnya sebagai saudara sama Pak Ely? Iya. Iya. Tapi kalau gue tanya lu masih ada rasa cinta gak sama Pak Ely? Mungkin sisa-sisa rasa cinta ya? Iya bentar. Kan kalau saya, eh kalau Irvan itu pacar ya mungkin gitu ya yang saya denger-dengar sekali. Kalau saya ini kan mantan bukan mantan pacar. Mantan apa? Saya ini mantan suaminya. Waduh. Nah itu dia makanya pertanyaan gue. Cantik Pak Ely. Masih ada gak rasa cinta sebagai mantan suami? Iya. Ya kalau cinta itu kan saya sudah ada istri saya ya. Kalau cinta pasti ke istri saya. Kalau ke Ely ini karena dia itu sayang sama saya juga saya sayang sama dia. Jadi gak ada lebih dari itu. Oke. Karena kita saudara. Jadi masih ada perasaan sayang. Sayangnya sayang tuh banyak hal loh. Itu yang mungkin membuat istri kamu cemburu juga. Iya disitu. Tapi kan kalau kemarin ya kita denger Pak Ely tuh selalu bilang lu tuh sebenernya cinta sejatinya Pak Ely. Iya. Pak Ely kayaknya masih ada rasa sama lu deh bro. Beneran deh. Ini di luar sebenernya gini. Kita juga gak mau, gue respect banget sama apa yang lu tadi bilang. Cintanya lu cuma buat istri lu. Bener. Tapi disini kita juga mau coba klarifikasi nih biar sama-sama enak. Pak Ely katanya cinta mati sama lu. Nah kemarin yang bikin si Aldo jadi cemburu. Iya. Irvan cemburu. Iya. Irvan cemburu. Yaitu gara-gara Pak Ely bilang itu. Pernyataan Pak Ely. Kalau emang dia cemburu kan dia tahu. Jalannya juga bareng dia. Kenapa dia harus cemburu sama saya. Sejarah kan lu juga punya istri ya bro ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin flashback ya bro. Kenapa lu bisa waktu itu, mohon maaf ya, menikahkan seorang wanita cantik. Menikahi. Menikahi. Po Ely. Apa yang lu suka dari Po Ely? Ya enggak kalau waktu itu dia peduli aja. Dia peduli. Care. Perhatian ya. Iya perhatian. Aku boleh ngomong sama lu lu gak? Boleh sayang. Kalau Aldo ada di sini sebenarnya saya lebih senang. Jujur saya lebih senang saya bisa terbuka ngomong sama dia. Saya bisa langsung ngomong ke dia. Saya mau ngomong langsung sama dia bahwa saya minta maaf sama istrinya. Saya minta maaf sama anak-anaknya Aldo juga. Aldo udah punya anak. Semuanya salah paham. Semua ini salah pengertian. Saya sayang sama Aldo hanya sebagai mantan suami. Saya sayang sama Aldo hanya untuk ada pekerjaan. Satu pekerjaan yang belum terselesaikan aku sama dia. Aku niat ngebantu dia karena aku tahu banget Aldo bagaimana. Jadi lu senang kalau pamannya Aldo ada di sini. Pengennya Aldo ada di sini supaya bisa ngomong langsung. Aku pengen biar orang pada tahu semua gak salah paham. Aku dibilang pelangkor. Aku dibilang ngambil laki orang. Sebenarnya kan aku juga. Misalkan ini gini ma. Misalkan nih mohon maaf ya. Misalkan Aldo itu masih single. Dan kenyataannya lu udah putus sama Irfan. Ketika Aldo minta balikan sama lu. Lu terima gak? Ya karena aku sayang sama dia aku terima kalau dia sendiri. Dia sendiri kalau dia gak punya istri. Iya kan aku bilang kalau misalkan dia single. Pak Eli kalau nih ya ini bukannya nyuruh atau apa namanya ngajarin. Jika suami atau Aldo ini punya niat untuk balikan. Dan ma dijadiin istri kedua mau gak ma? Saya pernah merasakan itu. Saya pernah jadi istri ketiga dia. Saya terima apa adanya dia. Saya pernah jadi istri dia kok. Tapi karena saya mengalah demi anak dan istrinya. Saya minta cerai. Karena saya sayang sama Aldo. Yaudah jalanin sama keluarga yang sekarang. Tapi kita tetap jadi saudara. Andai kan emang Aldo mau bersama saya lagi. Itu harus seizin istrinya dulu. Saya juga gak mau. Berarti menerima sebenarnya. Di belakang itu ada temen lu tuh lu sahabat tuh. Bah tuh. Lihat. Di belakang itu lihat. Iya. Iya. Asik. Cik. Gok ya omong. Aduh. Aduh masih cium tangan. Alemon. Itu kebiasaan ya. Kita kebiasaan itu cium tangan. Biasa itu. Mbak Mili. Mbak Mili kalau gue cium tangan gue bilang. Eh gue bukan guru pengajian. Cium tangan gitu. Aku gak bilang bila kesini. Kali udah biasa itu. Oke. Bener 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 bener. Disini ada Aldo nih. Jadi jelas nih. Aku malu ah. Gue malu ah nangis buat laki-laki sebenernya. Aldo. Gak do. Iya. Sebenernya lu sama Pau Eli nih. Ada hubungan apa sih sebagai sekedar temen kah? Apa memang lu antan? Sekedar temen atau karena mak sayang sebagai mantan istri atau apa? Lu masih sayang atau gimana? Sebenernya saya menghormati dia nih sebagai mantan istri saya. Jadi saya sayang dia hanya sebatas. Sayang ya sekarang jadi saudara gitu. Gak ada lebih gimana-gimana lagi gak ada. Karena memang tadi yang seperti di telepon bilang kan. Lu tuh udah cintanya sama istri. Sama Pau Eli tuh lebih ke hubungan profesional. Tapi dok. Barusan Eli bilang kan lu ada juga denger. Andai lu bisa nanti tiba-tiba lu pengen balikan. Dia mau lu udah jadiin istri kedua. Jangan dijawab dulu karena kita akan meminta jawaban dari Aldo dan Eli setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Sub indo by broth3rmax